Halo guys, welcome back to my youtube channel Belumnya aku mau di sekolah Imer dulu Jadi aku akan bakalan Mungkin beberapa minggu ke depan Aku bakalan jarang Nge-upload video Sebenernya udah dari minggu kemarin sih Gak bakalan serajin minggu-minggu kemarin Karena posisinya aku masih uas Jadi aku mau fokus dulu Ke uas aku Baru nanti aku bakalan upload lagi Lebih sering gitu ya Nah seperti yang ada di judulnya Jadi sekarang aku bakalan bikin Howl lagi Versinya merchandise dari BTS Dan aku beli ini untuk part yang kedua Jadi sebenernya Ini gak begitu banyak sih Langsung aja kita lihat ke videonya Jadi Ini tuh aku udah beli lama Cukup lama sih sebenernya Sebenernya juga ini bukan aku yang beli Tapi aku Dikasih sama Aegis Acar aku Jadi Yang pertama itu Tas yang Villa Voyager ini Nah Ini tuh pas lagi Discon Jadinya tuh Harusnya tuh dia Sekitar berapa ya Aku lupa Pokoknya aku cuma dapet Sekitar 200an lah Kurang lebih Nah Dia tuh Bentuknya kayak gini Cuman aku udah pernah pake Tas ini Dia muat banyak Walaupun Ya dibilang kecil enggak Dibilang gede juga enggak Cuman Minusnya itu Sakit banget Karena talinya tuh kayak gini Dan dia kan terlalu panjang Makanya aku ikat Terus Tadi terkait yang sakit Karena dia satu Kayak gini guys Jadinya tuh Sakit banget ke pundaknya gitu loh Jadi Kalo misalnya kalian Mau pake tas ini Mendingan isinya tuh Cuman kayak dompet Sama HP aja gitu Jangan yang berat Karena kemarin tuh Aku bawa Apa ya Pokoknya kayak hand sanitizer Dan lain-lain Disini tuh agak berat banget Makanya aku Gak suka Pake tasnya Jadi kayak Ini tuh jadi pajangan aja Karena sakit Terus lanjut lagi Dari Villa Voyager Jadi Ini tuh kayak Pas kemarin 12-12 Kalo gak salah Cuman Aku tuh sebenernya Udah mau beli hoodie ini Dari lama Pas awal-awal mereka Tapi Aku lebih prefer Untuk beli Sepatul mereka Daripada hoodie Karena harganya kan Cuman beda 100 ribu Nah Pas banget Gak tau 12-12 Atau Ya Discornnya mereka aja Ini tuh Sampai setengah harga guys Jadi cuman 600 ribu Dari 1,2 kan Itu udah lumayan banget ya Kayak semuanya tuh Diskon Sepatunya juga 600 ribuan Kemudian yang Baju-bajunya juga Itu cuman 200 ribuan Dan menurut aku Karena yaudah Mempum harganya 600 ribu Akhirnya aku Memutuskan Untuk beli Jadi aku beli Yang ini Yang Sama kayak Sama kayak Yang tasnya tadi Bentuknya itu Kayak gini Terus Belakangnya itu Kayak gini Tuh Villa Dan kayak Zodiac-zodiac Gitu lah Pokoknya Astronomi Nah Cuman aku tuh Kayak salah Beli size gitu guys Jadi ini tuh Ukuran M Dan itu gede banget Di aku Karena dia hoodie Jadinya yaudah lah Gak apa-apa Kayaknya harusnya aku tuh Size S Gitu deh Soalnya ini size M Itu gede banget Sumpah Di aku Terlalu panjang juga Di aku jadinya Tapi ya Gak apa-apa Dan ini belum pernah Aku pake Jadi menurut aku Harga 600 ribu Ini juga worth it guys Terus Yang selanjutnya Aku beli Dari Morning Call Morning Call itu apa Seperti yang udah aku jelasin Di video part Pertama aku Yang BTS Pop-Up Store Jadi mereka lagi ada Event BTS Pop-Up BTS Pop-Up Store Yang ada di Singapura Nah Kalo kalian yang di Asia Mau beli barang-barangnya Secara online Bisa lewat Morning Call Intinya seperti itu Nah Barang pertama yang aku beli Itu Sebenernya ini gabut sih Dan rata-rata yang aku beli Itu Tema yang on Semua gitu Jarang banget Aku beli yang tema lain Karena emang lebih Lucu gitu loh Nah Yang pertama Aku beli Oil Papernya Jadi Kalo misalnya Di Weavers tuh Udah Kayak sold out gitu loh guys Dan gak restock lagi Jadi pas kemarin beli Dan sempet Sebenernya tuh Sempet banget Si Oil Paper ini tuh Udah sold out Di Morning Call Cuman kalo di Morning Call tuh Kalian harus rajin-rajin ngecek gitu loh Untuk nge-refresh gitu Aku sih Rata-rata kalo dia baru keluar Aku selalu refresh Sejam Dua jam Karena kadang suka ada Lagi restock gitu Nah Ini aku Pas mereka restock Aku langsung beli Dan Sekarang tuh aku gak tau Apakah masih sold out Atau Masih ada gitu ya Nah Jadi dia tuh kayak gini Oil Papernya Lucu banget kan Bentuk on gitu Terus Dalemnya tuh kayak gimana sih Dalemnya itu Jadi disini ada kaca gitu guys Nah Terus Buat ngambilnya itu Pake Kayak puff gitu Nah Ini tuh si papernya Cuman kayaknya aku gak bakalan Make Karena Pertama karena Aku bukan Tipe kulit yang berminyak Dan kedua Lebar aja Jadi kayaknya aku bakalan Majang aja gitu Tapi ini puffnya Sumpah Lucu banget Dan enak banget Dan ini tuh harganya Cuman Rp70.000 Kalau masalah Pokoknya kurang lebih Segitu Cuman itu Lagi-lagi Belum sama teks ya Oke Untuk barang Yang pertama Aku beli di morning call Ini Oil Papernya Terus Barang yang kedua Aku beli tuh Case Airpods Kayak gini Lagi-lagi On Pertama Aku beli Emang karena aku Ngincar Pengen Case Airpods Mereka Kedua Karena Aku tuh Awalnya pengennya Beli yang Black Swan Tapi Mereka tuh gak Diskon-diskon Sedangkan Yang Airpods Case Yang on ini Aku gak tau kenapa Tiba-tiba dia diskon Dari tadinya Rp198.000 Jadi cuman Rp112.000 aja Makanya pas aku Kemaren beli Oil Papern Aku sekalian beli Si case Airpods ini Jadi Dalamnya itu Kayak gitu Ini tuh Udah aku isi Airpods aku ya guys Bukannya Beli Disana ya Jadi gini Kalo dipakein Di Airpods Tuh Lucu banget sih Belakangnya tuh Kayak ada Logonya BTS gitu Sama Big Hit Entertainment Kurang lebih sih Seperti itu Nih Lucu banget Sumpah Dan Bahannya juga Bagus Ini tuh Kayak Case Airpods Yang menurut aku Worth it sih Sekarang aku beli Merchandise BTS Ada yang Worth it Juga Aku beli Terus Lanjut Yang terakhir Sebenernya ini Yang terakhir Nah ini tuh Barang yang baru Keluar Jadi aku Baru beli Banget Dan baru Nyampe Banget Kemaren Jadi aku Beli Sendalnya Tada Jadi sebenernya Aku tuh agak galau Aku tuh udah Pengen beli Banget di Weverse Tapi tuh Kayak terlalu Mahal gitu loh Untuk ongkir Dan aku cuman Pengen beli sendalnya Jangan Tapi kayak terlalu Mahal Pokoknya sama Ongkirnya tuh Udah abis 500 Sendiri Belum sama Pajaknya kan Nah kebetulan banget Morning call tuh Ada dong dia Sendalnya Jadi aku langsung Buru-buru beli Dan kemarin tuh Pas lagi ada Event Diskon 21% Per tema gitu Dan Aku tuh sampe Nyobain beberapa Email Sampai aku pake Email pacar aku Email Email Adik aku Buat dapetin Diskon Dari Varsity Nah Akhirnya Aku beli Pas lagi Diskon Jadi Totalnya itu Harga aslinya kan 367 Nah Pas diskon 21% itu Jadi 289 Jadi Kena pajak itu Kalo sebelumnya Kalian beli di 367 Sekitar 520an Tapi ketika aku Beli diskon Jadinya cuman 414 ribu Lumayan banget Dan menurut aku Ini sendalnya Worth it Banget Dengan harga segitu Menurut aku sih Antara Barang-barang BTS lainnya Yang masih masuk Akal Ya si sendalnya Ini Kayak Worth it Aja gitu Sendal Seharga segini Karena Sendal Adidas juga Yang aku punya Rata-rata Ya segitu Jadi Menurut aku Untuk merchandise Dan kualitasnya juga Bagus Ini udah Oke banget sih Nah Jadi kalian Ntar bakalan Dapat Paper Bagnya BTS Kayak gini Sebenernya Aku tuh cuman Beli satu aja Ini Tapi dikirimnya Pake kardus Yang gede Banget Gitu guys Jadi aman Banget Terus Ini tuh cuman Ada satu Ukuran Dia tuh 250mm Kalo gak salah Jadi Kalo di Di keukuran Biasanya tuh Sekitar 40,5 Cuman Pas kemarin Aku pake Dia tuh Lumayan Ngepas sih Di aku Gak ngepas sih Maksudnya Agak kegedean Dikit Tapi aku gak Expect bakalan Ya sekecil itu Aku kirain tuh Ya bakalan Seukuran Normalnya aja Kita gitu 40 tuh kan Agak besar ya Sedangkan kaki yang Biasanya aku pake tuh Sekitar 38 Kadang 39 Kadang 37 Gitu Tapi pas kemarin Aku coba Sendal ini Di kaki aku tuh Agak kegedean Cuman sedikit aja Nah Dia tuh Kenapa aku bilang World 8 Karena dia tuh Tebel guys Dia tuh Tebel banget Terus tuh Gak kayak Plastik Biasanya Karena aku Ada punya Salah satu brand Yang dia tuh Cenderung Sama Kayak gini Tapi dia tuh Lebih ke plastik banget Kalo ini tuh Kokoh banget Plastiknya Terus yang aku suka Di dalemnya ini Dia tuh Ada busa-busanya gitu Jadi gak bakalan Sakit ke kaki kalian Jadi Ini worth it Banget sih Dan Menurut aku Dia tebel Dan lumayan Ninggiin Tinggi aku Karena Tadi aku bilang Dia tuh agak tinggi Si solnya Terus Aku beli Yang mic drop Kayak gini Tadinya tuh Aku bingung Antara Mau beli Yang Lain Yang tema lain Cuman Berhubung Karena aku Gak mau beli lagi Sendal yang warna hitam Karena aku udah punya Jadinya aku mau beli Yang warna biru Kalo putih tuh Aku gak suka Karena Kaki aku tuh Cenderung berkeringat Guys Jadi tuh Kalo setiap Pake Sendal yang putih Pasti akan jadi Coklat gitu loh Kayak Kayak Keringat semua kan Jadinya tuh Ya aku gak suka Kalo misal putih Terus Ada juga Ijo Sama ungu Cuman aku tuh Mingung Kalo misalnya Pake baju Suka Aku tuh gak bisa Untuk Kayak nge-mix and match Gitu Jadi suka gak pede Kalo misalnya Terlalu ngejreng Gitu Makanya Yang paling bisa Aku tolerir Ya warna Navemi ini Dan Menurut aku ini Bagus banget guys Seneng banget Parah Oke Jadi untuk video kali ini Aku rasa sekian Semoga kalian Suka Dan jangan bosan-bosan Untuk nonton terus Video aku Dan aku juga Mengucapin Terima kasih Atas dukungan kalian Selama ini Terima kasih juga Sudah sering Menonton video aku Pokoknya Jangan lupa like Comment dan subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax